Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali di materi kita teknologi berkantoran. Nah materi kita pada hari ini adalah pengertian kantor virtual dan manfaat dari kantor virtual. Nah pertama sekali kita harus mengerti apa tujuan pembelajaran kita. Dimana setelah anak-anak kami mempelajari materi ini, diharapkan siswa memahami pengertian dari kantor virtual dan memahami manfaat dari kantor virtual. Nah kalau begitu, apa pengertian dari kantor virtual? Kantor virtual adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet. Dimana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Nah itu penertian daripada kantor virtual. Maksudnya di sini adalah virtual itu berhubungan dengan dunia maya atau dunia virtual yang berada dalam komputer atau alat elektronik. Nah seperti biasanya kantor, kantor biro atau kantor administrasi atau kantor tata usaha itu memiliki fisik. Ada gedungnya yang luas. Tapi kalau misalnya kantor virtual, ya di rumah saja juga boleh. Atau ada ukuran ruangan 2x2 meter juga bisa. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan karyawan yang banyak. Hanya diri sendiri dilengkapi dengan handphone, dilengkapi dengan komputer atau materi, dia itu sudah bisa. Tetapi berbeda dengan kantor yang fisik. Dia memiliki gedung, memiliki meja. Kalau misalnya karyawan ada 10, mejanya harus ada 10. Kursinya juga harus ada 10. Nah itu perbedaannya. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Jadi yang dibutuhkan adalah laptop atau ponsel dan akses internet. Nah kita lihat perbedaannya. Perbedaan kantor fisik dengan kantor virtual. Kalau kantor virtual, dia tidak perlu tempat yang luas. Di rumah juga boleh. Seperti saya katakan tadi, ukuran 2x2 ruangan dia juga bisa. Bisa melaksanakan semua aktivitasnya. Bisa beroperasi. Tetapi kalau kantor fisik, dia harus memiliki gedung atau tempat yang luas untuk tempatnya bekerja. Yang kedua kantor fisik membutuhkan modal yang besar. Kenapa membutuhkan modal yang besar? Karena dia memiliki karyawan ataupun pegawai yang harus digaji. Tetapi kalau kantor virtual tidak perlu. Ya diri sendiri saja cukup. Ya atau ada satu orang yang membantu, boleh. Nah jadi dia membutuhkan modal yang besar. Dan kantor fisik membutuhkan meja yang banyak. Nah kalau misalnya ada 15 karyawannya harus ada mejanya 15. Ada kursinya 15. Dan peralatan kantornya juga sedang lebih banyak. Tetapi kalau kantor virtual, dia tidak perlu. Karena dia tidak punya anggota yang banyak. Diri sendiri cukup. Atau ada satu orang yang membantu dia di dalam beroperasi, melaksanakan tugasnya sudah bisa. Nah itulah perbedaan daripada kantor fisik dengan kantor virtual. Nah kalau begitu apa manfaat kantor virtual? Yaitu karyawannya lebih aktif. Karena posisinya di tepat. Begitu selesai bangun, Nah hidupkan HP-nya, hidupkan laptop-nya. Dia langsung sudah bisa bekerja. Lebih sedikit biayanya. Tapi keuntungan lebih besar. Dan yang berikutnya, banyak waktu untuk keluarga. Waktu luang untuk keluarga itu sudah lebih banyak. Karena tempatnya di rumah. Dia sudah bisa beroperasi. Tapi kalau misalnya kantor, Yang kita ketahui kantor itu adalah, Mereka membutuhkan waktu dalam perjalanan. Ada yang karyawannya dari rumah ke kantor itu satu jam. Ada 30 menit. Ada 3 jam baru sampai. Baru sampai di tempat. Belum lagi beroperasi. Belum lagi memaksanakan tugasnya. Nah jadi itulah pengertian dan manfaat daripada kantor virtual. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.